Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Karena ini benar-benar, ya kalau kita mau bilang, kalau saudara penonton film kan ya, the last of apa gitu, the last of muhikans lah, the last of apalah gitu, ini the last of Nabi Yahweh. Kalau dia lewat, saudara, kalau dia ketangkep sama Isabel itu berarti, ya kalau kita mau ngomong absurdnya gitu ya, saudara dan saya hari ini gak bakal tau 10 perintah, saudara dan saya hari ini gak bakal tau al-alkitab, ini ngomong absurd, of course tau gendak Tuhan, gendak Tuhan bisa lebih daripada itu. Tapi kira-kira pada dasarnya pada waktu itu Judaism, saudara, seluruh Judaism dan seluruh Yahweh-ism kalau kita mau bilang, itu bergantung pada nyawa seorang ini. Dia harus selamat dan dia sekarang sedang menghadapi kelaparan, dia sedang dikejar-kejar, semua situasi sedang melawan dia. So kita lihat bagaimana Allah mau menyelamatkan Elia dalam hal ini ya, dan kita akan lihat apa yang kita bisa dapat mengenai Allah ini dari bagaimana Elia diselamatkan. Oke, yang pertama terus kita lanjutkan sekarang dari ayat 8 sampai ayat 16. Yang pertama terus kita lanjutkan. 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 Jadi kebanyakan kita bahas mujizatnya langsung gitu kan, yang paling menarik. Tapi akhirnya jadi kita kehilangan dan kelupaan gambaran yang lebih besar, ada poin yang penting sekali, saudara. So, kembali lagi Allah ngomong kepada Elia, dia akan menamalkan Elia, pertanyaannya adalah caranya gimana, saudara? Dan saudara lihat cara ini adalah dengan menyuruh Elia pergi ke Sarfat kepada seorang janda. Nah, saudara kita nggak dikasih tahu ya bagaimana Elia itu berespons terhadap perintah ini. Karena mungkin juga nggak perlu, saudara. Para pembaca awal paling nggak gitu ya, waktu mereka sampai ke bagian ini, kira-kira kita bisa tahu respons orang Yahudi itu mereka akan shock dan mereka akan melompat dari kursi mereka. Waktu mereka membaca hal ini, ini bukan suatu hal yang berlebihan, saudara. Karena, again, kalau saudara baca koneksinya di Lukas 4, ayat 25, saya akan membacakan buat saudara ya. Lukas 4, ayat 25, ini yang kita masukin ke broadcast. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar-benar Tuhan Yesus, by the way. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di Tanah Sidon. Saudara tahu reaksi pendengarnya pada waktu itu, orang Yahudi, adalah mereka itu dibilang sangat marah, mereka ngamuk. Lalu mereka menghalau Tuhan Yesus untuk dilemparkan dari tebing di tempat itu, saudara. Saudara, entah bagaimana ya, kenapa cerita yang buat kita itu kayaknya innocent-innocent aja gitu ya. Buat mereka itu adalah satu hot button, sensi banget mengenai cerita ini, entah bagaimana. Meskipun ini ada di Alkitab, saudara, tapi ini seperti suatu noda di Alkitab bagi orang Yahudi yang mereka itu gak bisa ngerti. Ini cerita yang mereka gak merasa masuk akal buat mereka. Dan ketika ini diungkapkan, dikeluarkan oleh Tuhan Yesus, responsnya adalah seperti itu gitu ya. In some sense, saudara, bisa mengerti kenapa saya mengatakan orang-orang Yahudi, pembaca pertama yang membaca bagian ini di kisah Elia, itu mereka mungkin akan lompat dan shock. In some sense, kalau kita mau spekulasi sedikit, mungkin Elia pun bisa agak shock dan lompat, saudara. Tanya-tanya kenapa? Ada dua alasan, saudara. Yang pertama, itu saudara bisa lihat bahwa di situ Alkitab, baik perjanjian lama maupun Tuhan Yesus, itu gak puas dengan hanya menyebut nama kota Sarfat. Itu harus mengatakan bahwa Sarfat itu termasuk wilayah Sidon. Saudara, ini satu hal yang shocking buat Elia atau buat pembaca pertamanya. Karena itu berarti pada dasarnya Allah sedang mengatakan, Elia, aku mengatakan kamu, tapi keselamatan bagimu itu ada di luar tanah Israel. Saudara, tahu Sidon itu adalah daerah kafir, itu bukan daerah Israel. Tapi di dalam zaman Elia, saudara, ini lebih parah lagi efeknya. Ini bukan cuma daerah kafir barangan, tapi itu adalah actually kampung halamannya Izebel. Saudara bisa tahu ini di satu raja-raja 16-31, itu Ahab dikatakan mengambil istri Izebel, dan Izebel itu adalah anak dari Edbaal. Edbaal adalah raja negeri Sidon. Saudara bilang, kira-kira kalau saudara dikasih berita seperti ini gimana sama Tuhan? Oke, aku akan namatkan kamu, Elia. Caranya adalah, gini Elia, kamu sedang dikejar-kejar masyarakat yang namanya Izebel itu kan ya. Aku akan menamatkan kamu sekarang, caranya adalah kamu pergi itu keselamatan. Itu tempat kampung halamannya Izebel, gitu ya. Gak tahu, saudara, kita mikir apa ya? Kalau di Israel cuma ada satu Izebel, Tuhan, kalau di sana ada berapa banyak, gitu ya? Saudara bisa ngerti ya? Ini satu hal yang mengagetkan, saudara. Dan belum selesai shock yang pertama, kita masuk shock yang kedua, saudara. Shock yang pertama adalah bahwa keselamatan bagi Elia itu datang dari luar Israel. Tapi ternyata bukan cuma itu. Keselamatan bagi Elia, menurut Tuhan, itu akan datang dari tangan seorang kafir, Yang kafir ini bukan seorang pria, tapi actually seorang janda. Ini satu hal yang juga mungkin kedengerannya innocent-innocent aja buat kita. Tapi saudara bisa coba mikirnya seperti ini, kaya. Analoginya adalah, gini, saudara-saudari ya, yang wanita, Yang sudah agak berumur, yang sudah banyak makan asam, garam. Saya jamin, para wanita di sini tuh pasti bisa notice secara umum. Cowok-cowok yang ada di dunia ini. Secara umum, itu ada penyakit yang cukup universal. Para lelaki itu seperti ada satu need, satu keperluan dalam hidup mereka ya, yang sangat-sangat hampir absolut. Untuk meyakini bahwa diri mereka itu harus lebih mampu daripada para wanita. Ya nggak? Nah ini, apa, pria lagi ngomong gitu ya, Sekarang-kena dia nggak bersalah akan mengenai itu, tapi sama juga, saudara. Dalam arti, ya kalau emang beneran mampu sih nggak apa-apa. Tapi yang saudara sering lihat, saya jamin, saudari sering lihat adalah, Kadang pria itu sudah nggak mampu pun, tapi lalu menolak untuk dibantu. Apalagi kalau dibantu oleh seorang wanita. Iya kan? Ada kayak gitu gitu. Ada satu penyakit kayak gitu di banyak seri pria, hampir universal. Terus, saudara, baik-baikin, itu terjadi di zaman kita hari ini yang boleh dibilang sangat-sangat modern gitu ya. Kira-kira kayak apa, saudara, situasinya di zamannya Elia, yang sangat-sangat patriarkal. Bisa bayangin nggak kira-kira waktu itu yang memang wanita itu memang dianggap properti, saudara? Wanita itu nggak ada hak sama sekali, kan ya? Lalu apa yang Allah katakan adalah, Elia, aku akan memberikan kamu keselamatan, caranya adalah kamu keluar dari tanah Israel, keselamatan akan datang dari tanah orang kafir, dari orang kafir, dan dari tangan seorang wanita. Bahkan, tangan seorang janda. Janda itu berarti miskin, gitu ya. Wanita, janda, berarti miskin, gitu ya. Kafir pula, kafirnya kafir merek isep pula, gitu, saudara. Dan lalu Allah mendeklarasikannya, keselamatan buatmu akan datang dari orang ini. Kalau saudara mau ekivalennya pada zaman kita hari ini, saudara, mungkin itu seperti kalau kita lagi minta petunjuk Tuhan, lalu Tuhan memberitahu kita bahwa keselamatan kita itu akan datang dari orang transgender. Let's say, kekristenan di Indonesia sedang mengalami kegentingan, katakanlah, satu-satunya gereja yang bertahan itu cuma gereja di Kelapa Gading, dan lalu Allah mengatakan, oke, aku akan menyelamatkan gereja Kelapa Gading ini, sehingga kekristenan di Indonesia tetap terjaga, gitu kan ya. Tapi aku akan menyelamatkannya, dan itu akan datang dari tangan seorang transgender. Gimana, Surat? Ini, sepertinya terlihat kan ya, inilah efeknya, inilah dampaknya kira-kira yang terjadi pada waktu itu, waktu Elia mendengar perkataan daripada Tuhan, Surat. Ini benar-benar orang yang salah dari segala kategori, dari segi ras sudah salah, dari si agama sudah salah, dari segi ekonomi sudah salah, dari segi jenis kelamin sudah salah, dari segi status sosial sudah salah, dari segi persepsi masyarakat pun sudah salah, gitu kan, ya Nabi mau ngapain cari-cari janda, gitu, maksudnya. Di sini kita akan langsung bertanya, kenapa ya Tuhan menyuruh seperti ini? Dan saya rasa saudara bisa mengerti, paling enggak, bahwa Tuhan enggak sembarangan, ini bukan kesalahan yang tidak disengaja dari Tuhan. Fakta bahwa Allah sampai mengatur sedemikian rupa, sampai semua kategori yang harusnya dicentang itu, malah dicorek. Ada satu poin yang sepertinya mau dikasih tahu lewat semua ini, ada satu kesengajaan, ada satu perpes di balik ini. Karena kalau cuma urusan makanan, eh Tuhan bisa dikatakan mana? In fact, baru di bagian sebelumnya, dikatakan Elia dapat makanan dari burung gagak, dan kawan-kawannya, gitu. So, ini bukan urusan makanan, ini pasti ada something yang lebih dalam daripada itu. So, kembali kepada pertanyaan Tuhan Yesus, ada banyak janda di Israel, tapi kenapa Elia diutus bukan ke mereka, tapi kepada janda di Sidon? Soalnya ini di tempat di mana kita mulai mempelajari, sekali lagi Allah seperti apa yang kita harus menantikan itu, Allah seperti apa yang adalah Allah Alkitab. Dan saya rasa waktu kita melihat di bagian ini, poin yang pertama adalah kita melihat sekali lagi, keunikan Allah dibanding semua. adalah bahwa Allah ini adalah Allah yang beranugerah. Again, saudara ya, sisi gelap daripada anugerah, yang mungkin kita seringkali nggak tahu, kita mungkin selagi berpikir kata anugerah itu selalu identik dengan hal yang manis-manis dan enak, di denger dan segala macam. Tapi actually, saudara, anugerah itu berarti ya datang seperti ini. Kenapa harus bicara seperti ini, saudara, kalau dikatakan anugerah? Sekali lagi, gampang. Tuhan yang anugerah itu beda, kalau dewa-dewi yang lain itu semua mengatakan, untuk kamu bisa bersentuhan dengan Tuhan, untuk kamu bisa dipakai oleh Tuhan, untuk kamu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatang keselamatan, ya berarti kamu harus ada satu modal, kamu harus ada satu modal, gitu kan ya. Bagi orang-orang teologi sukses, modalnya adalah duit, yaitu bagi orang teologi sukses, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, orang yang lewatnya Tuhan bekerja, itu harus ada modal pada diri orang tersebut, which is dalam kategori mereka uang. Atau dalam, mungkin tidak sedikit, dalam kelompok orang-orang karismatik radikal, mungkin orang yang dipakai Tuhan, itu adalah mereka yang punya roh hudus, mereka yang bisa melakukan mujizat, mereka yang bisa berbahasa lidah, intinya harus ada modal dari diri mereka. Self-kritik sekarang, kalau orang reform gimana? Orang reform juga ada ini, orang reform juga ada kriteria, kesuksesan, yang kita mengatakan, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus ada ini, entah apa itu, bisa beda-beda, bisa banyak, gitu kan ya. Probably, kalau kita mau yang lebih spesifik, ada beberapa orang yang mengatakan, kalau lu mau dipakai Tuhan, lu mesti pakai him dalam gereja lu. Kalau lu mau dipakai Tuhan, lu gak boleh pakai drum. Kalau lu mau dipakai Tuhan, lu harus belajar Alkitab baik-baik. Kalau lu mau dipakai Tuhan, lu mesti mencatat kotbah. Atau saudara pernah dengar, pasti orang-orang reform yang bertanya, kamu udah baca Alkitab dari depan sampai belakang berapa kali, gitu kan ya. Ada kayak gitu ya, saudara, kadang-kadang. Atau kalau saudara mau balik ke kategori yang lain lagi, kategori orang Injili, misalnya, orang yang lebih konservatif, orang yang lebih general, orang protestan, gitu ya. Ya mungkin sekali lagi, kalau kamu dipakai Tuhan, kalau kamu orang yang lewat kamu, Tuhan itu bekerja, berarti kamu itu orang yang hidup lurus, kamu itu gak LGBT, dan sebagainya. Sebenarnya satu hal yang dimana kita itu mulai melihat bahwa Allah yang beranugerah, itu berarti Allah bekerja melampaui semua kategori-kategori itu. Kalau Allah kita itu Allah yang beranugerah, berarti semua kategori-kategori yang ada di, saudara, itu dicoret, bukan dicentang. Kita sama ini mungkin sudah mencoret kategori-kategorinya orang-orang yang bukan aliran kita, gitu ya. Tapi seberapa kita sensitif sama kategori-kategori yang kita pakai. Saudara, ini apa saya terinspirasi ngomong kayak gini, karena tadi waktu siang kami baru ketemu sama Patong, para pembicara untuk NREC, kami baru bersama-sama dengan saudara tau kan ya, NREC tahun ini, ini, by the way, sekitip promosi, NREC tahun ini temanya sangat menarik, yaitu gerakan reform dan krisisnya. Itu kayaknya di brosur tulisnya, teologi reform dan krisisnya. Tapi Patong sebenarnya lain, patong bilang dia maunya gerakan reform dan krisisnya. Ini self-critic. Lalu ditanya satu-satu, menurut kamu krisisnya apa? Menurut kamu krisisnya apa? Jawaban yang paling banyak keluar, of course ada pluralitas, ada banyak krisis yang kita bisa lihat, tapi saya rasa satu jawaban yang paling sering keluar, itu adalah jawaban yang mengatakan yaitu, tolak ukur keberhasilan dalam gerakan reform itu apa? Dan ini yang seringkali kita tidak sadar, tidak sesuai dengan Alkitab. Ketika kita mengatakan GERI itu berhasil, atau kita mengejar sesuatu untuk kita raih sebagai suatu gereja reform, apa itu yang persisnya kita anggap sebagai kriteria kesuksesan itu? Saudara ngerti ya? Dan ini yang seringkali meset, karena akhirnya kategorinya itu kategori manusia, dan bukan kategori Allah. Tapi kalau saudara di sini, di bagian ini, itu jelas-jelas banget bahwa yang namanya Tuhan bekerja lewat anugerah, itu berarti dia bekerja bukan lewat kategori-kategori itu, justru dia akan bekerja dengan melampaui kategori-kategori tersebut. Membaipas kategori-kategori tersebut. Ketika saudara di semua kategori-kategori itu, saudara dicoret-coret-coret-coret-coret, justru bukan dalam saat seperti itulah kita benar-benar bisa yakin bahwa inilah Allah yang bekerjanya lewat anugerah dan bukan lewat modal manusia. Mengerikan ya? Saudara saya, kemarin ini sama Pak Yadi lagi diskusi mengenai seorang pendeta luteran wanita. Namanya dia, saya nggak tahu apakah Pak Yadi pernah sempat cerita dalam PA-nya Pak Yadi gitu ya. Ini soalnya dia, ini sangat menarik, saudara, karena dia itu, ya kalau kita mau bilang itu pendeta luteran yang rada-rada, kalau kita awal bacanya, komentar-komentar atau kalimat dia, saudara, kita bisa kaget setengah mati. Mungkin kita merasakan warna sesat sekali, saudara. Karena dia seperti mengatakan, ya nonton pornografi itu kayaknya nggak terlalu masalah lah, gitu, saudara. Yang masalah itu kalau pornografinya itu datang dari sumber yang tidak etis. Lalu kita mengatakan, emang ada sumber pornografi yang etis, gitu kan, ya. Hal-hal seperti itu, saudara. Tapi, ya saya nggak mengatakan, orang ini pasti nggak ada salahnya, gitu ya. Waktu bukunya itu kita baca, saudara, ya. Ada satu bagian dalam bukunya itu yang Nadia ini, Pastor Nadia ini mengatakan demikian. Apa itu namanya pertobatan? Apakah pertobatan itu hanya ketika seorang pelacur itu berubah menjadi seorang librarian? Ini sengaja contohnya absurd, gitu kan, ya. Pelacur jadi pustakawan, gitu. Sebenarnya itu kan kayaknya gimana banget. Tapi itu nggak seringkali gambaran kita mengenai apa itu pertobatan. Lalu Nadia mengatakan, well, ya of course itu bisa jadi pertobatan. Of course pertobatan bisa masuk dalam cara seperti itu. Tapi, bukankah pertobatan juga adalah ketika kita menemukan seorang pelacur yang karena situasi ekonominya, karena situasi pendidikannya, mungkin situasi hidupnya, tidak bisa keluar dari pekerjaan itu. Lalu pelacur ini datang ke gereja, dijauhi semua orang, dia sendiri pun merasa dirinya kotor, dia sendiri pun sadar tidak akan ada yang mau menerima dia, and yet dia datang anyway, karena somehow Allah mau menerima dia. Dia pulang dari gereja, dia tetap menjalankan hidup sebagai pelacur. Tapi, lalu Nadia berkata kepada kita, kenapa kita tidak bisa melihat yang ini? Bukankah yang ini juga adalah pertobatan? Pertobatan yang lebih dalam, bukan bahkan. Pertobatan di mana kita menyadari bahwa kesempatan kita, penerimaan kita di hadapan Allah itu bukan karena saya berhasil mengeluarkan diri saya dari pelacuran, tapi karena somehow Allah mau menerima saya, meskipun tidak ada yang lain yang mau, termasuk saya sendiri pun tidak mau menerima diri saya, tapi Allah mau. Bukankah itu juga pertobatan? interseksual. Inilah Allah yang beranugerah, saya rasa ya, yang kita lihat di dalam bagian ini yang jelas. Sebenarnya jika kita terdiam mendengar ini, kita mungkin di satu sisi merasa ya benar juga gitu ya, tapi di sisi lain kita masih ada rasa ganjol gitu. Ya, mungkin itu berarti Allah yang kita selama ini sekali lagi atankan, selama ini kita nantikan, Allah yang kita cari-cari itu, itu Allah yang seperti apa? jangan-jangan bukan purely Allah Alkitab. Tim Keller, seorang pendeta yang saya rasa sudah tidak perlu saya kasih tahu seberapa dia terkenal gitu, cerita pengalamannya dia menginci, lalu dia kalau PI sama orang di Barat, itu banyak sekali orang Atheisa, lalu waktu dia bilang, dia cerita kok waktu dia masih muda, kalau dia ketemu orang yang ngomong, saya tidak percaya Allah, saya menolak Allah gitu. Maka Tim Keller akan langsung kasih argumen, seribu satu macam argumen dengan lembut, of course, tapi argumen, akan mengatakan, coba kamu pikirkan dulu, apakah Atheisme itu konsisten, coba kamu pikirkan, apakah kepercayaan pada Allah itu segitu, segitu tidak masuk akalnya, dia akan memberikan argumen, dia ajak orang mikir, lalu Tim Keller mengatakan, tapi ketika dia sekarang sudah tua, sudah lebih older, sudah lebih wiser, Tim Keller mengatakan, kalau dia ketemu orang yang mengatakan, saya tidak percaya Allah, saya menolak Allah, Tim Keller akan tanya, Allah seperti apa yang kamu tolak? Lalu, dia akan mendengarkan orang ini bercerita, mengenai, mendeskripsikan Allah yang dia tolak itu, dan Tim Keller mengatakan, 9 dari 10 kesempatan, Tim Keller akan merespon, ini dia akan bilang, saya ini pendeta ya, saya pendeta Kristen, pendeta Kristen konservatif pula, dan saya juga tidak percaya Allah, yang seperti yang kamu katakan seperti itu, saya juga menolak Allah yang seperti itu. Soalnya bisa lihat sekali lagi, kebanyakan dari 9 dari 10, orang-orang itu, mengatakan mereka menolak Allah ini, karena mereka melihat, biasanya, kenapa Allah ini kok tuntutannya, tidak benar terus, kerjanya cuma nuntut, nuntut, dan nuntut, nuntutan yang tidak realistis, untuk dihidupi, atau misalnya, yang lain adalah, kenapa Allah ini, pengikut-pengikutnya itu, mengucilkan dan memandang rendah, orang-orang tertentu, dan Tim Keller akan mengatakan, ya saya juga tidak percaya Allah yang seperti itu, Allah yang menghasilkan pengikut-pengikut seperti itu. Soalnya sekali lagi, ini kita pendek saja, tapi saya kembali mau pakai kesempatan, untuk revisit perbedaan antara kekristenan dan agama. Again, saudara lihat, yang amanya agama, itu selalu langsung membuat, garis antara insider sama outsider, kenapa saudara? Karena sekali lagi, modalnya ada di kita, kita bisa apa? Kita punya kriteria keberhasilan apa? Sekali lagi saudara, kalau gereja reform tidak hati-hati, mengatakan apa itu kriteria keberhasilannya, begitu kita bikin ini saudara, ada yang keluar, dan ada yang masuk, ini namanya jalan agama, semua agama seperti ini, itu bedanya apa gitu ya, antara kita sama-sama agama yang lain, karena agama selalu bilang, untuk saya bisa bekerja dengan Tuhan ini, untuk Tuhan ini bisa bekerja melalui saya, saya harus titik-titik-titik gitu maksudnya. Tapi saudara lihat, waktu saudara lihat lewat Elia, waktu saudara lihat seluruh sepanjang Alkitab, apakah benar Allah Alkitab itu seperti itu? Dalam hal ini saudara lihat, sekali lagi Allah ini adalah yang beranugerah, ini sebabnya dia sengaja bekerja, tidak memakai orang yang tidak bisa lebih luar lagi. Sekali lagi sudah ya, bisa lihat kan ya, bagaimana kita baca kitab, seringkali waktu kita baca ini, kita terfokus banget sama minyak dan tepung, yang tidak habis-habis itu, akhirnya kita melupakan bagian depannya ini sudah, yang sebenarnya sangat penting, atau bahkan lebih penting, karena di sini kita bukan cuma membicarakan, mujizatnya ya, tapi kita membicarakan sumber mujizat itu siapa, dan seperti apa. So ini yang pertama, kita lanjutkan ke bagian yang kedua sekarang, kita membaca habisin, ayat 17 sampai ayat 24, silahkan sudah boleh membaca bersama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya ini insiden besar yang kedua, yang kita bisa lihat dari kematian dan kebangkitan anak si Janda gitu ya. Suruh lihat, gambaran yang terjadi di ayat ke-17 itu, deskripsinya miris sekali, suruh ya. Dikatakan anak sakit sampai nafasnya itu tidak ada lagi. Gambaran yang muncul itu seperti, bukan hati mendadak ya, suruh ya, tapi ibu ini seperti menunggui anak ini yang sakit, sampai nafasnya tidak ada lagi, suruh ya. dari mungkin nafas yang tersengal-sengal, sampai satu momen di mana nafas itu makin menipis, dan akhirnya berhenti gitu ya. Itu gambaran yang kita dapat di sini, suruh ya. Lalu di ayat 18 dan 19 itu pada dasarnya si Janda itu membawa anak ini kepada Elia. Terus suruh coba perhatikan kalimatnya gitu ya. Kira-kira itu Janda ini sedang mengatakan seperti ini, suruh. Suatu pertanyaan, aku kira kamu datang dengan berkat ini. Tapi ternyata kamu datang untuk menghakimi ya. Apakah ini penghakiman Tuhan? Apakah ini penghukuman atas dosaku? Apakah kematian anakku ini adalah gara-gara akibat dosaku? Itu kira-kira yang dia tanyakan, suruh. Oke. Nah, yang menarik suruh di bagian ini, itu adalah saudara lihat similarity ya, kemiripan antara pertanyaannya Elia, sorry, pertanyaannya si Janda dengan responsnya Elia. Nah, coba saudara perhatikan gitu ya, dalam waktu di mana Elia tinggal di rumah si Janda ini, terus dengan mujizat tepung dan minyak dan kawan-kawannya, saudara bisa lihat bahwa sepertinya si Janda ini mulai mengenal paling nggak siapa alah yang Elia sembah itu kan ya. Tapi bagian apa juga ini Janda kafir. dia meskipun sudah menerima mujizat, dia mungkin masih sangat-sangat mudah dalam prosesnya itu mengenal alahnya Elia. Tapi saudara lihat ya, Elia, on the other hand, suruh, itu nabi Tuhan. In fact, dia probably adalah salah satu nabi terbesar, if not yang paling besar, dalam sejarah Israel. Kalau ekofansi modernnya, suruh, Elia itu hari ini adalah dokter teologi yang paling tinggi di dunia, gitu kan ya. Dia profesor besar teologi, atau kalau saudara nggak tertarik sama dunia akademik, ya katakanlah dia bapak gerakan misionari tertentu, atau whatever, gitu. Ini adalah dua orang yang dalam spektrum yang sangat-sangat berjauhan, gitu. Satu pemula, satu itu dokter paling tinggi. Enyat, saudara, perhatikan kalimat dari mereka berdua. Si janda bertanya, apakah ini penghukuman atas dosaku? Saudara lihat, waktu Elia mengambil anak ini, dia naik ke loteng, dia berdoa di situ kepada Tuhan, apa yang dia katakan, saudara? Dia ngomong kalimat yang sama. Dia tanya juga Tuhan, Tuhan benar nggak? Benar nggak, Tuhan? Bahwa ini adalah penghukuman atas dosaku janda. Suruh perhatikan ya? Iya, kan ya? Ini something yang aneh, suruh ya. Ini sangat interesting kalau kita mikirin apa yang bukan respons mereka, suruh. Mereka berdua itu nggak protes. Tuhan, kamu nggak ada hak melakukan ini. Nggak ada, suruh. Suruh nggak lihat kalimat itu. Mereka upset, of course. Mereka shock dengan kematian tersebut. Tapi mereka tidak mengatakan, si janda tidak mengatakan, Tuhan, saya ini orang baik-baik, loh. Saya ini nggak sepatutnya kebicaraan seperti ini, loh. Saya ini menati kamu. Saya terima itu orang aneh dari jalan atau dari mana ini. Kasih dia makan dengan makanan saya yang terakhir. Dia tidak protes seperti itu, suruh. Suruh nggak lihat itu sama sekali. Dia nggak pernah mengatakan, saya bukan pendosa. Dia nggak pernah mengatakan itu. Dia bahkan actually dalam kalimatnya kalau kita mau bilang, dia sedang mengakui dosanya. Dia mengatakan, saya pendosa. Maka yang saya sekarang ingin tanya adalah, apakah hal ini adalah hukuman akibat dosa saya? Suruh ngerti ya? Ini justru mengasumsikan bahwa dirinya adalah seorang pendosa. Ini sudah ada dari awal. Tapi sekali lagi, suruh yang menarik adalah, notice bahwa Elia juga sama. waktu Elia berbicara kepada Tuhan, Elia nggak menghadirkan Tuhan. Elia nggak mengatakan, Tuhan tega benar sih. Yang benar aja Tuhan. Enggak. Elia juga datang kepada Tuhan dengan pertanyaan. Kita kalau lihat di bahasa Indonesia, itu agak kesannya itu seperti pertanyaan retorik. Kesannya itu Elia sedang mengatakan, yang benar aja Tuhan. Tapi saudara nggak dapat kesan itu dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Inggrisnya juga saudara nggak mendapatkan itu. Saudara hanya mendapatkan, bahwa Elia itu berteriak. Elijah cried. Dia berteriak, apakah engkau menghukum janda ini dengan cara membunuh anaknya? Kira-kira seperti itu saudara. Bentuknya itu benar-benar pertanyaan. Saudara dengan kata lain, baik Elia maupun si janda, itu menyadari bahwa memang alah ada kemungkinan sedang menghakimi mereka seperti itu. Sampai di sini saya ingin mengatakan pada saudara, saudara jangan tanya terus jadi benar atau nggak gitu ya. Itu bukan poin kita. Saya rasa pertanyaan itu nggak bisa terjawab. Kita coba kita unpack ini pelan-pelan. Saudara di pasal ini ada satu catatan yang menarik. Ada dua kali penekanan actually. Di bagian awal, di bagian tengah. Bahwa alah di dalam pasal ini disebut sebagai alah yang hidup. Di ayat 1, saudara lihat waktu Elia datang kepada Ahab, itu Elia mengatakan, aku datang mewakili alah yang hidup. Kira-kira seperti itu kan ya. Demi Tuhan yang hidup. Nggak bakal ada hujan, blablabla dan sebagainya. Lalu saudara lihat, ini bukan cuma muncul dari kata berikut Elia, tapi waktu si janda ini menerima Elia, janda ini juga mengatakan seperti ini. Demi Tuhan alahmu yang hidup. Dan saudara tahu nama Tuhan di situ itu huruf besar semua, jadi itu demi Yahweh, alahmu yang hidup. Ada titel itu, saudara. Ini ada dua kali muncul di pasal ini. Dan saya rasa ini satu hal yang sengaja oleh narator, saudara. Ini bukan just titel pasalasi, tapi ini sebutan yang krusial dalam membedakan sekali lagi unik, keunikan antara alah Yahweh dengan alah Dewi-Dewi bangsa lain. Noti sekali lagi, saudara. Waktu Elia itu sedang datang kepada Ahab, dia sedang berpolemik terhadap alah-alah palsu. Makanya dia mengatakan, alahku itu alah yang hidup. Dengan kata lain, alah lu itu alah yang mati. Lalu waktu si janda ini menerima Elia, dia juga mengatakan, demi Tuhan alahmu yang hidup, alahmu. Sekarang ada perbedaan. Alahmu itu hidup. Kalau alahku, ya aku nggak tahu. Sampai seperti itu. Soalnya ini satu hal yang menarik, dan kita bisa eksplorasi ini dilanjut sebelum kita balik ke dalam pertanyaan yang tadi. Apa bedanya, saudara, ilah yang palsu, yaitu ilah yang mati, dengan alah yang sejati, yaitu alah yang hidup? Bedanya apa, saudara? Well, saudara, saya rasa jawabannya cukup simple, kan ya? Ilah yang palsu itu kan bikinan manusia, bikinan otak manusia, bikinan konsep manusia, proyeksi daripada keinginan-keinginan manusia. And therefore, yang namanya ilah palsu, itu selalu cocok sama pikiran manusia. Yang namanya ilah palsu itu selalu fit dengan manusia. Ilah palsu itu konsep kerjaannya, konsepnya, dan segala macam, itu sesuai dengan konsep manusia, sesuatu yang bisa pahami, sesuatu yang kita bisa rasa, oh iya ya, begitu ya, masuk akal ya, kira-kira seperti itu, saudara. Itu implikasi alah yang palsu. Tapi alah yang hidup, bagaimana saudara bisa benar-benar tahu bahwa saudara punya alah yang hidup? Itu berarti alah ini bukan bikinan manusia, ini bukan alah yang bikinan otak manusia, dan dengan begitu, ini adalah alah yang akan mengatakan hal-hal yang saudara gak ngerti. Ini adalah alah yang akan bekerja dengan cara-cara yang saudara gak suka. And yet, dia tetap menuntut saudara ikut dia anyway. Itu namanya alah yang hidup, saudara. Itu namanya alah yang sejati. Alah yang hidup, saudara, atau lebih tepatnya gini, kalau kita mau bicarakan seperti ini gitu, kita formulasikan, jika saudara mau punya alah yang hidup, alah yang real, maka saudara harusnya expect alah yang demikian akan menyuruh saudara itu melakukan hal-hal yang saudara rasa gak nyaman, atau bahkan gak masuk akal. Saudara harus expect itu, kalau saudara expect punya alah yang hidup. kalau saudara mau punya alah yang hidup, kalau saudara mau punya alah yang hidup, yang real, yang sejati, saudara harus expect alah tersebut akan tabrakan sama saudara, karena itu adalah alah yang hidup, alah yang liar, alah yang tidak masuk ke laci-laci kita, alah yang akan membingungkan. kalau alah saudara tidak seperti itu, maka itu bukan alah yang hidup, saudara. orang alah yang alahnya itu fit dengan dirinya, dengan hidupnya, dengan konsepnya itu alah yang mati, alah yang semati ilah-ilah palsu yang diukir dan dipahat. Saudara kalau pahat alah, saudara harus hati-hati sekali kan ya, saudara taruh di atas tempat ilah itu saudara harus, karena kalau dia jatuh dia gak bisa naik sendiri, itu namanya alah yang palsu kan, alah yang mati. Alah yang sejati, itu berarti alah yang tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada saudara. yang tidak perlu menjelaskan masuk akal dalam apa yang dia kerjakan itu kepada kita, itu adalah alah yang bebas hari satu mau memberikan berkat anugerah tepung dan minyak yang tidak berkesudahan, dan hari berikutnya mencabut nyawa anak karena akibat daripada dosa. Saudara mau ngerti gak kenapa ini masuk ke dalam pembahasan kita? Saudara saya rasa ya, kebaik Janda maupun Elia itu mengerti hal ini. Mereka sekali lagi saudara lihat di pasal awal tadi, bagian awalnya, kita sedang membicarakan alah yang beranugerah, alah yang tidak urusan pamrih, alah yang seperti sangat loving, alah yang memakai orang-orang yang paling hancur untuk menjadi saluran berkatnya gitu, alah yang sungguh-sungguh beranugerah. Saudara lihat di dalam second half daripada cerita ini, yang saudara temukan adalah alah yang menghakimi saudara. Alah yang menuntut, alah yang mengunjungi kepada kita akibat daripada dosa kita, mungkin, paling tidak saudara. kita gak tahu sih sekali lagi gitu ya, kita gak bisa bilang. Mereka juga mau bertanya saudara, mereka gak dapat jawabannya. Tapi paling tidak saudara bisa melihat bahwa ini adalah alah yang menghakimi, alah yang main, alah yang stick, alah yang severe. Mungkin ada yang bisa mengatakan alah yang kejam. Saudara saya ingin membuat kita menyadari satu hal di sini, tadi kita dikantang dengan konsep alah yang seperti ini, karena kita orang-orang yang beragama, saudara, kebanyakan dari kita. Buat kita ini, ini alah yang challenging kan ya, ini alah yang agak susah kita terima gitu. Alah yang bekerja mungkin lewat orang-orang LGBT misalnya, sedangkan kita di gereja sudah terlalu terbiasa untuk, pokoknya bau kerja itu mesti bau yang sangat-sangat suci, bersih, dan kuli. Kalau pianis kita ketawa ada kato, saudara. Saudara bisa bayangin ya, efeknya seperti apa. Kita hari ini mendengar kayak gini ya, sebenarnya mesti ngaku loh ya, kita di dalam saat saudara sudah saya kondisikan untuk menolak hal seperti itu, tapi kalau kita dalam situasi normal, saudara bagaimana? Waktu saudara, kalau misalnya saudara datang kebaktian, lalu ada orang yang membawa orang-orang transgender, waria untuk mendengar firman Tuhan, dan saudara kira-kira mau gak duduk sebelah mereka. Kita agak susah menerima alah yang seperti ini kan ya, alah yang seperti menanam kita, saudara. Saudara susah gak terima alah yang seperti ini? Jujur aja ya, saudara. Gak tahu kan ya. Ya lumrah lah alah seperti ini kan ya, alah yang menghakimi, alah yang ada standar, alah yang jelas ada kriteria-kriteria tertentu, kita sudah terbiasa dengan alah yang seperti ini kan ya. Sekarang saudara, coba saudara balik ya. Ada saudara di luar sana, orang-orang yang, yang apa namanya, yang justru tidak merasa alah yang seperti ini menantang. Gini lah, saudara. Supaya gampangnya ya, kita pakai membagian yang orang dunia sering pakai aja. Ini alahnya orang-orang kiri, saudara. Iya kan ya? Orang leftist, gitu. Ini alahnya orang-orang kanan kan ya? Iya gak? Ngerti kan, saudara? Ini orang-orang rightist, gitu, saudara. Ini, saudara tahu islah leftist-rightist kan ya? Leftist itu yang kepengen kesejahteraan bagi semua orang, yang gak mau ada pembeda-pembedaan, gitu ya. Yang benci sekali dengan pembagian mayoritas minoritas, yang benci sekali dengan elitism. Saudara lihat, mereka pengen alah yang seperti ini justru. Dan mereka, saudara, justru struggle untuk menerima alah yang seperti ini. Kita, kebanyakan dari kita, perhaps, gitu ya. Itu mungkin ada yang sebelah sini. Kita orang yang rightist, gitu ya. Kita orang dari sisi kanan. Kita orang-orang yang pengen dari standar. Kita, gini, saudara. Kalau orang kiri, ya. Itu orang yang kebanyakan orang progresif, gitu kan. Orang yang lebih modern. Orang yang kebarat-baratan. Orang yang muda, mungkin, gitu kan ya. Saudara lihat, orang-orang seperti ini pengen semua diterima. LGBT diterima, semua diterima, gitu kan. Mereka gak keberatan sama alah seperti itu, saudara. Mereka denger bagian yang pertama tadi, mereka bersuka cita sekali. Tapi waktu mereka denger ke bagian yang kedua ini, mereka upset banget, saudara. Kenapa kok alah yang tadinya itu beranugerah seperti itu sekarang main hakim kayak gini? Kita, saudara. Kebanyakan dari kita paling gak itu mungkin orang-orang yang lebih kanan. Kita orang konservatif, gitu kan. Kita orang-orang yang lebih tradisional. Kita orang-orang yang lebih ke arah ke timuran. Kita orang-orang yang mungkin juga sudah lebih berumur, gitu. Dan kita yang lebih mungkin upset dengan poin yang ini, yang pertama tadi. Kita gak expect alah kita itu kayak gitu, gitu. Surah lihat gak ini? Ini apa yang terjadi di sini, Surah? Surah lihat bahwa dalam pasal yang sama, Surah. Dalam satu pasal yang sama, alah yang dihadirkan dalam kehidupan Elia itu seperti alah yang skizofren. Di depan seperti alah orang kiri, lalu tiba-tiba di tengah somehow dia banting setir jadi alahnya orang-orang kanan. Surah lihat gak ini? Ini dalam satu pasal, Surah. Sangat sengaja diberikan seperti ini. Yang di bagian awal itu tantangan kepada orang-orang yang moralistik, orang-orang yang agamawis, gitu ya. Orang-orang yang tradisional. Yang bagian kedua ini tantangan keras bagi orang-orang yang progresif, orang-orang yang modern, orang yang kebaratan, orang-orang yang kiri, gitu. Basically. Tergantung background Saudara apa, gitu ya. Kalau Saudara orang yang sedangkan, Saudara akan lebih gak senang sama atau susah menerima alahnya seperti ini. Kalau Saudara background orang kiri, Saudara akan lebih susah menerima alahnya seperti ini. Tapi Saudara lihat, kenapa kita bisa yakin ini adalah alah yang sejati, ini adalah alah yang hidup. Karena dia tidak masuk laci semua orang, karena dia itu mendobrak semua paradigma, karena dia adalah alah yang waktu kita melihat dalam segala keutuhan, kita mengatakan, kok dia begini lalu begitu, di mana masuk akalnya, exactly dia gak masuk akal, Saudara, itulah sebabnya dia alah yang sejati. Itulah sebabnya dia alah yang sejati, itulah sebabnya dia alah yang hidup, itu sebabnya dia bukan ilah yang palsu, karena dia tidak fit dengan konsep kita. Saudara masih bisa ngikutin saya ya? Oke. So, jadi poin jadinya, Saudara, di bagian ini adalah kita menghadapi alah yang hidup, ya inilah alah yang hidup. Alah yang gak masuk kategori-kategori kita, Saudara, alah yang liar, itulah alah yang diperlihatkan dalam kehidupan ilia, alah yang skizofren. Bukankah pengalaman kita dalam belajar firman Tuhan seperti ini? Saudara baca beberapa halaman dari firman Tuhan, lalu Saudara ambil kesimpulan, kayaknya kalau gini ini alah yang menghakimi ya, alah yang strik, lalu Saudara baca beberapa halaman lagi, dan Saudara lalu, ternyata alah yang seperti ini, alah yang menerima siapa adanya. Lalu Saudara baca beberapa halaman lagi, dan Saudara menemukan, kok alah ini menuntut saya sedemikian rupa, gitu. Dan lalu Saudara bingung. Bukankah itu pengalaman kita, Saudara, saya kadang kita membaca Alkitab, well, inilah alah yang hidup, inilah alah yang real. Kalau Saudara tidak menemukan alah seperti ini di Alkitab, kalau kita menolak, bahkan, kalau kita menolak untuk expect dapat alah yang seperti ini, maka mungkin itu alah yang bukan alah kita, alah Alkitab, Saudara, tapi itu alah palsu, kali ya. Saudara-saudara, kita bisa masuk ke dalam implikasinya sekarang. Apa implikasinya? Kita punya alah uset. Bagus juga ya, jadi, jelas sekali, gitu, apa implikasinya bahwa alah kita itu dua-duanya, dan bukan cuma salah satu, gitu. Well, saya rasa yang pasti implikasi simpelnya begini, konsekuensi dari umat yang sungguh memiliki alah yang hidup, itu berarti umat ini hidupnya akan berbeda. In some sense, kalau kita benar punya alah yang waneh tadi itu, maka saya rasa hidup, Saudara, dan saya sebagai umat Tuhan yang seperti itu juga akan jadi hidup yang waneh. Hidup yang nggak bisa dikategorikan-kategorikan, Saudara. Hidup yang yang bikin bingung. Dan ini mungkin bukanlah bagaimana banyak orang Kristen kepengen mendeskripsikan gereja. Kita kan gereja itu simpel. Ada beberapa orang yang pengen gereja itu seperti yang kayak gini, simpel. Yang penting di gereja itu ada aturan. Yang penting di gereja itu ada standar. Yang penting di gereja itu ada kriteria yang jelas. Saudara, lihat gereja yang kayak gini kan, kayak apa, sudah bisa lihat lah ya. Sudah tahu lah ya, kita perlu terlalu banyak, nggak perlu terlalu lama. Saudara juga lihat ada beberapa orang yang pengen gereja yang simpel juga ya, seperti di gereja yang yang penting itu semuanya diterima. Yang penting itu kita gak membeda-bedakan orang Yang penting itu kita luas hati Yang penting dan sebagainya Dan itu dua gereja yang simple Tapi kalau saudara menjadi umat daripada Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang kompleks Allah yang gak masuk laci orang-orang Saya rasa itu berarti respons kita Kan adalah menjadi orang-orang yang juga kompleks Kita akan menjadi gereja yang kompleks Kita akan jadi gereja yang membingungkan Mungkin bahkan bagi kita sendiri Saudara coba lihat bagaimana Elia berespons Saudara di dalam bagian ini Saudara bagaimana Elia berespons Itu juga membingungkan Karena di satu sisi sekali lagi ada humility Ada kerendahan hati Tapi di sisi lain ada hope Ada harapan yang besar sekali Saudara gampangnya gini Kalau kita menghadapi apa yang Elia hadapi dalam bagian ini Bagaimana saudara akan berespons Elia menghadapi tragedi Tragedi saudara Lalu apa yang Elia lakukan Dia jelas upset Dia jelas merasa ada something wrong Tapi dia gak berhenti disitu Dia meminta Dia berharap Dia menyediakan ruang Untuk Allah yang telah mematikan anak ini Untuk Menghidupkan dia kembali Dia punya ruang Dalam konsepnya bahwa Mungkin saja Allah memang mematikan anak ini Oleh karena penghakiman Oleh karena dosa Tapi ketika dia menyadari hal ini Dan dia ini namanya humility Rendah hati gitu kan Dia bukan memaksakan kepada Tuhan Tuhan lu harus begini Atau lu harus begitu Enggak Dia bertanya kok Ini kerendahan hati Tapi itu bertanya Tuhan apakah benar kayak gini Berarti ada ruang untuk Allah seperti itu Dia tidak memaksakan kategori-kategorinya kepada Tuhan Tapi saudara lihat Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Habis itu respons adalah Dia minta anak itu dihidupkan kembali oleh Tuhan Anik banget saudara Bagaimana saudara dan saya akan berespons Ketika saudara menghadapi hal ini Kalau saudara adalah orang-orang yang sebelah kiri Saudara akan berespons dengan berteriak-teriak Saudara akan mengatakan Ini gak adil Kenapa bisa gini Bukankah Allah harusnya mengasihi semua orang Bukankah Allah adalah Allah yang beranugerah Bagaimana mungkin Allah bisa nampak hal seperti ini Yang begitu keji Itu adalah teriakan orang-orang yang sebelah sini Di sisi yang lain Teriakan dari orang-orang yang sebelah sini Bukan teriakan sih Respons daripada orang-orang yang sebelah sini Menghadapi tragedi adalah Oh ya sudah Tuhan Tuhan sudah bunuh dia Ya itu hakmu toh Itu kehendakmu Jadilah kehendakmu Sakit ya sakit Sembuh ya sembuh gitu kan ya Which is ini adalah Biasanya respons dari orang-orang yang ilahnya itu adalah Ilah yang urusannya itu mengenai hukum dan kriteria Dan standard dan strictness Respons yang tadi adalah respons dari orang-orang yang ilahnya itu adalah Ilah yang penerimaan Ya saudara mengerti lah kira-kira seperti itu gitu kan ya Sekali lagi suruh ya Supaya dijelas ya Saya ulang segit lagi Ilah dalam doanya Itu gak mengatakan dua-duanya itu gitu Ilah itu ada Both humility Tuhan bener gak Tuhan menghakimi ini Mungkin loh Bener-bener mungkin Karena Tuhan sudah standard Tapi saya minta Tuhan Untuk anak ini dibangkitkan gitu Kok bisa ya kayak gitu ya Siapa dari kita yang Meresponnya teologi Eh meresponnya tragedi seperti itu suruh Ilah ada humility tapi juga ada hope Suruh kenapa ini hal yang penting Untuk kita menjadi gereja yang seperti ini Karena kalau saudara Tidak punya kelengkapan seperti ini Kalau saudara gak punya kelimpahan dalam Hal ini suruh ya Kita gak bisa Kita gak bisa menghadapi realita Suruh ngerti maksud saya ya Suruh orang yang Yang cuma salah satu gitu Itu akan diombang ambing dalam realita suruh ya Kita bakalan mengatakan Oke Tuhan tuh jadinya kayak gini ya Lalu berikutnya saudara menemukan Kita-kita realita lain Terombang suruh Atau suruh oke Tuhan jadinya tuh kayak gini ya Lalu begitu ada realita yang lain Saudara langsung terombang lagi Ini seringkali problem dari banyak orang Termasuk bukan cuma kita suruh Termasuk orang luar Tapi misalnya buat orang reform gitu ya Satu kekurangan daripada kita suruh Adalah kita itu terlalu 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 banyak tahu mengenai Tuhan Kalau kita mau bilang Ada yang pernah kritik Apakah katekismus Westminster Of course Mengkritik bukan berarti saya Tidak setuju ya Tentunya ada hal yang Begitu baik Dari katekismus Westminster Tapi Ada orang teolog reform juga Mengatakan Katekismus Westminster itu Knows too much About God Tahu terlalu banyak Mengenai Allah Sehingga sepertinya itu Sudah gak ada ruang untuk misteri Pokoknya itu Tuhan tuh kayak gitu Sudah Elia sekali lagi ya Di satu sisi itu Humble Di sisi lain dia itu Mengejar arsebut Dia minta Dia ngarep Di satu sisi dia gak mengatakan Tuhan kamu gak adil Tuhan gak bener Kok bisa kayak gini Di sisi yang lain dia bertanya Bener gak Tuhan Dan boleh gak Minta Tuhan Supaya anak ini di ini Sudah kita langsung aja Sudah udah lihat kan Ini Kehidupan umat Tuhan Yang punya Tuhan yang hidup Kenapa Elia bisa punya Kelengkapan ini Sudah Ini jokan simpelnya adalah Karena dia punya Allah yang seperti itu Kenapa Elia bisa punya hidup yang seperti ini Karena dia punya Allah yang hidup Itu udah jelas Tapi Sudah notice ya Dalam bagian ini Yang kita rasa kita bisa lihat juga Sudah Apa yang Dalam cara seperti apa Allah yang hidup itu Mengajar dia Untuk bisa punya kelengkapan ini Apa cara yang dia pakai Sudah Apa cara yang Allah ini pakai Yaitu dengan cara Lewat Orang luar Lewat Outsider Sudah lihat Episode dalam kehidupan Elia ini Dia bisa Mengenal dengan lebih jelas Allahnya itu siapa Seperti apa Itu ada lewat Si janda ini In some sense Ini dua arah Sudah Bukan cuma Elia itu Belajar Dari Si outsider Yaitu si janda Tapi si janda Dia juga belajar Mengenai Allahnya itu siapa Allahnya itu seperti apa Allah Yahweh itu siapa Lewat Outsider dari Sisinya si janda Bukan cuma Janda ini outsider Dari sisi Elia Tapi dari sisi janda pun Elia itu outsider Elia itu Orang yang salah Yang semua kategorinya salah Surah Elia itu orang Israel Elia itu nabi Itu cowok Ini janda Surah Bisa lihat kan ya Bagaimana Elia mengenal Allah Lewat si janda Bagaimana si janda mengenal Allah Lewat Elia Bagaimana mereka belajar Kelengkapan Dalam pengertian Allah seperti ini Lewat orang yang lain Lain dalam arti Benar-benar Different Bukan cuma Orang yang lain Tapi orang yang berbeda Surah Orang yang luar Surah buat kita hari ini Surah Implikasinya Surah Berarti Kita benar-benar perlu Mempertimbangkan Bahwa kita belajar Mengenal Allah kita Itu gak bisa Tanpa lensa orang luar Saya tentunya Bukan mengatakan Mari kita belajari Dengan ini Teologi-teologi bidat Saya bukan lagi mengatakan itu Surah Yang saya katakan adalah Teologi-teologi yang Berbeda Sudah pandangan dari kita Yang kita anggap mungkin Gak tahu Kita anggap mungkin kurang Yang kita anggap mungkin Berlawanan Yang kita anggap mungkin berseberangan Saya gak ingat siapa yang ngomong Kalimat ini Sebenarnya kalimat bagus ya Orang mengatakan Waktu saya membuka Dialog dengan orang Yang posisinya berseberangan Dari saya Itu bukan membuat Posisi saya jadi goncang Bukan Justru Membuat saya Makin Bisa lebih jelas Melihat Posisi saya sendiri Sekali-sekali Surah Waktu Saya membuka Dialog Dengan pihak yang Berseberangan Dari saya Itu bukan membuat Posisi saya jadi goncang Itu membuat Saya bisa Lebih jelas Melihat Posisi saya sendiri Ini masuk akal Sudah Sudah setuju gak Dengan ini Bahwa gereja Dan para teolog Harusnya hidup seperti ini Harusnya berdialog Satu sama lain Dan kalau saudara Setuju bahwa Para teolog Dan para pendeta Dan para hamba Tuhan Dan jemaat secara keseluruhan Harus melakukan hal itu Mari sekarang kita coba pikirkan Apa Apa implikasinya Sehari-hari Buat saudara saya Misalnya Saudara Itu berarti Saudara harus ikut KTB dengan orang-orang Yang berbeda dengan saudara Kapan saudara Mau mulai melakukan itu Dalam level saudara Sebagai jemaat umum Itu challenge-nya Sudah setuju Bahwa para teolog Harus membuat Conservative conversation Saudara setuju Para hamba Tuhan Harus berdialog Satu dengan yang lain Dengan orang-orang Yang berbeda Karena lewat lensa Orang luar Kita Teologi kita Akan makin lengkap Tapi saudara dan saya Dalam level Awam Level di bawah Level grassroot Kita menolak Saudara Untuk hangout Dengan orang-orang Yang berbeda dari kita Saudara Makanya sekali lagi ya Gak bisa Saudara jadi orang Kristen Dengan ikut PA doang Saudara Gak bisa gitu Saudara ikut PA itu Mili-mili Saudara Sudah pasti Dan kalau kita Mengatakan dari sini Saudara ikut PA itu Pilih-pilih pembicara Pilih-pilih tema Yang saudara seneng Saudara akan mengatakan Enggak Saya pilih PA itu Yang benar Saya gak mau datang Ke PA yang gak benar Saudara pakai alasan Seperti itu Oke fine Mungkin aja itu benar Makanya Paknya Makanya PA gak usah Jadi contoh Pakai contoh KTB aja Karena kalau di KTB Mau gak mau Saudara pasti ketemu Sama outsider Saudara pasti gak mau Mau gak mau Ketemu sama orang luar Saudara Saudara pasti ketemu Sama orang-orang Yang membuat saudara Merasa tidak nyaman Saudara akan bertemu Dengan orang-orang Yang pemikirannya Ataupun tingkah lakunya Ataupun hidupnya Itu gak fit Dengan pikiranmu Itu KTB Itu sebabnya Kita perlu ke KTB Dan saudara-saudara Saya lihat gereja Menolak terus panggilan Ini Sekali saudara-saudara Menolak terus panggilan Untuk melakukan hal ini Sudah sedikit harapannya Bagi saudara Untuk bisa mengarungi Dunia realita ini Dalam segala kelimpahannya Dalam segala kompleksitasnya Coba ingat satu hal Richard Pratt Pernah mengatakan Setiap hari minggu Kita ke gereja Itu sebenarnya Kita melihat Satu mujisat Mujisatnya apa Itu bahwa orang-orang Yang di tempat lain Itu gak bakal Pernah kepikir Untuk ngumpul Bareng satu dengan yang lain Itu somehow Bisa dikumpulkan Bareng dalam satu gedung Yang sama Berdiri bersama-sama Duduk bersama-sama Menyanyi lagu yang sama Berdoa-doa yang sama Mendengarkan Kotba yang sama Itu mujisat Bagi Richard Pratt Karena apa? Karena kalau saudara jujur Saudara lihat orang gereja Saudara gak bakal pengen Dekat sama mereka Kalau saudara ketemu Dengan mereka di dunia luar Gak akan ada lesan Untuk saudara itu Ketemu sama mereka itu Saudara Kepengen secara natural Tertarik untuk mendekat Tapi disitulah mujisatnya Dengan demikian Richard Pratt mengatakan Adalah wajar kan ya Kalau kita lalu Menyadari gereja itu Adalah tempat berkumpulnya Para musuh Para musuh Fakta bahwa membangun Relasi di gereja itu Sulit Sesetengah mati Itu justru adalah Bukti bahwa Gereja tersebut Gereja yang sejati Saudara masih berhubungan Dengan poin ini Ini poin yang terakhir Saudara di akhir kisah Ketika anak itu dibangkitkan Saudara kalau lihat kalimat Dari si janda adalah apa Saudara Kemudian kata perempuan Kepada Elia di ayat 24 Sekarang aku tahu Sekarang aku tahu Bahwa engkau Ati Allah Dan firman Tuhan Yang kau ucapkan Itu adalah benar Kita kepengen ya Saudara Dapet kayak gini ya Kita kepengen gitu Kalau kita nginjilin orang Kita dapet kayak gini Yang kita keluarin Orang langsung mengatakan Sekarang saya tahu Tapi apa itu Saudara Saudara mengatakan mujisat Enggak Karena sebelumnya Dia sudah dapet mujisat Tepung dan minyak Yang gak bisa Ya kan ya Kenapa mujisat yang ini lain Saudara Kenapa mujisat yang ini Impact Dampak Karena saya rasa Bukan masalah mujisatnya Masalah ini adalah Saudara Dia melihat Ada kehidupan Yang dibangkitkan Ada kehidupan Yang baru Itu berarti Saudara-saudara Kalau kita mau Menginjili orang Dan kita mau punya Satu bukti yang Waterproof Bukti yang akan membuat Orang mengatakan Sekarang saya tahu Sekarang saya tahu Itu berarti Buktinya adalah Apakah kita Menunjukkan kepada mereka Our resurrected life Apakah kita Menunjukkan kepada mereka Hidup kita yang sudah Terbangkitkan Dalam kebangkitan Krisus itu Atau tidak Surat Apakah dunia Melihat kita Aneh doang Atau mereka Melihat kita Sebagai ajaib Apakah mereka Melihat kita Somehow di satu sisi Adalah orang-orang Yang begitu rendah hati Ada humility Tapi di sisi yang lain Ada harapan Yang begitu tinggi Apakah mereka Melihat Allah Yang Aneh itu Dari hidup kita Itu yang jadi Pertanyaan Kemana kita berdoa Bapak-Ibu surga Kami bersyukur Pada Malam hari ini Kami dalam Segala keterbatasan Kami boleh Melihat Allah Yang tidak terbatas Kami bersyukur Tuhan Karena Karena Engkau Adalah Allah Yang hidup Karena Engkau Di luar Batasan pikiran kami Karena Engkau Adalah Allah Yang senantiasa Mengagetkan kami Tuhan ajar kami Jadi orang-orang Yang 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 siap sedia Tuhan Untuk dikagetkan Tuhan ajar kami Untuk menjadi Orang-orang Yang Siap sedia Untuk Untuk menerima Hal-hal yang Yang tidak masuk Akal kami Tuhan ajar kami Menjadi Umat Tuhan Yang Yang sungguh Mengenal Allahnya yang hidup Kami bersyukur Akan hal ini Dan kami minta ini Dalam nama anakmu Yaitu Tuhan Yesus Yang telah mati Bagi kami Dan yang telah bangkit Bagi kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih Tuhan